Buaya Muara Sukian Memangsa Manusia Korban bernama Karsiti, 45, warga Dusun 4, RT4, Desa Ganisa Mukti, Kecamatan Muara Sukian, Kabupaten Banyu Asin Detik-detik buaya menyambar Karsiti berlangsung sangat cepat Dituturkan Herman, saksi mata yang juga sebagai tetangga korban Selama 3 menit setelah anak tertua korban bernama Selin Iranto, 17, duduk di samping ibunya yang sedang mancing Tiba-tiba buaya menyambar dalam hitungan yang sangat cepat Selin sempat menghindar secara refleks setelah buaya tiba-tiba menyambar Tapi malah kena ibunya yang berada di sebelahnya Selin tidak sempat menolong ibunya karena dalam hitungan detik ibunya sudah tidak terlihat lagi Beberapa saat kemudian buaya sempat timbul dan korban masih berada di mulut buaya Kemudian tenggelam lagi Rumah Herman, saksi mata yang berada di depan rumah korban atau berseberangan dengan sungai jalur 15 Di posisi wilayah Desa Daya Murni, jalur 16 Sedangkan korban berada di wilayah Desa Ganisa Mukti, jalur 14 Rumah korban dengan sungai hanya berjarak kurang lebih 10 meter Korban selama ini sudah biasa mancing di depan rumahnya dan tidak terjadi apa-apa Tapi malam itu korban menunjukkan firasat yang tidak biasanya Begitu juga anak tertuanya Selin Malam itu merasa tidak enak Dia lalu keluar rumah menghampiri ibunya yang sedang mancing di pinggir sungai Kepada anaknya korban sempat bicara Kok lama tidak disenggol-senggol ya Seketika itu buaya langsung menyambar Pertama saya kan masih di dalam rumah Terus ibu saya ngajak saya mancing kan Pikir saya kok tumben ibu ngajak mancing malam kan Habis itu dapet ikan kan hampir sekilo itu dapetnya Habis itu aku ada lihat kayu itu Kanyut dari banyi itu kan Pikir aku buaya kan Aku sentry itu cuma batang mupa Habis itu ibu aku deketin aku kan Maksudnya dapet dek belum katakan Nah habis itu ibu aku mengangkat pancing Terakhir ngomong Kok gak ada yang nyenggol Nah habis itu langsung buayanya itu lompat Nyerang ibu aku Pertamanya aslinya buaya itu nyerang aku Tapi aku menghindar Menghindar loncat kan Yang kena ibu aku Kayak arah pemutar balik ke belakang Ibu juga sudah gak ada Hilang begitu saja pak Hilang Pada saat ibu bilang Kok gak ada yang nyenggol Saat itu juga langsung Langsung begitu pak Langsung buaya itu melompat Itu sekitar berapa meter buaya itu Sekitar Kalau yang ngiring disini pak Empat meteran Badannya empat meter pak Ceritanya yang paling besar disini Paling besar ya Kalau lain-lainnya banyak Tapi selama ini memang ibu sering mancing Sering ya selama ini Biasa ya Karena di depan rumah kan Iya Saya pikir biasa-biasa aja kan Dia kan pakai senter Saya pikir kan Baru itu kan takut sama senter kan Bukannya tidak Tidak sama sekali Rupanya itu kan Bukinya kan Ada senter pun langsung Langsung Sampai senternya melamping pak Terus saat itu Apa yang anda lakukan Pada saat buaya itu menyerang Ya loncat aja Saya loncat ke belakang Pada saat itu saya Kutar badan Saya nggak ada Terus saya teriak Angguk dua kali Nggak ada kan Nangis ini Habis itu Orang-orang langsung Sampai pagi Sampai sekarang ya Dari pagi Cari sampai pagi ya Sampai iya Dari malam tadi Sampai pagi Sampai sore ini Mau malam lagi Cari semalam Hewan itu masih sempat bawa Sampai siang ini Sampai sore ini Berarti yang menyari Warga dari desa Dari mana aja ya Dari mana aja ya Dari timsar ada 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 timsar ya Pak Samad ada juga ada Timsar dan Keamanan disini ya Sampai hari ini Belum ada tanda-tanda ya Herman tetangga korban Yang menyaksikan langsung Detik-detik buaya itu menyerang Dirinya benar-benar sangat kaget Dan ketakutan Buayanya sangat besar Dengan kisaran panjang badannya 4 meter Belum lagi ekornya Kisaran 1,5 meter Atau secara keseluruhan Bisa mencapai 6 meter Buaya terbesar Yang selama ini Sempat terlihat Oleh sebagian besar warga Saat itu Kata Herman Saya sedang menonton televisi Tetapi perasaan Saya ingin ke sungai Melihat karsiti mancing Biasanya saya nanya Dapat ikan berapa Baru sekitar 5 menit Saya keluar rumah Dan sampai di pinggir sungai Atau 3 menit Setelah anak tertua korban Menghampiri korban Yang duduk di pinggir sungai Tiba-tiba Buaya langsung menyambar Selin dan ibunya Tetapi yang kena ibunya Korban langsung dibawa Ke dalam sungai Dan tidak kelihatan lagi Beberapa saat Memang sempat timbul Dan terlihat Tangan korban Masih berada di mulut buaya Kemudian Tenggelam lagi Kata Herman Ini posisi depan rumah Sana saling depan rumah Ini juga depan rumah Masa di sini posisinya ya Pak Masa di sini posisinya ya Pak Buah mangsa itu Kelihatan sudah posisinya Tengah ini Pak Tengah Terus muncul lagi di pinggir ini Pak Ini muncul dekat dulu recam ibu itu Tenangin Saya video juga Pak Saya video Ya Mak gila lah Jelaskan Jelaskan sudah Jelas Jelas Barangnya Barbar 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 Shizbo Jelaskan sudah Up Bagaimana PT Harian 起 anak-anak jangan lihat anak-anak adeknya adeknya bapaknya mau lihat, lihat dulu bapaknya mau lihat satar silang ekor itu selamat menikmati